Halo teman-teman selamat siang dimana kalian berada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti oli mesin penggerak kopi atau mesin penggerak ini alat gilingan kopi gilingan keras gilingan kelapa juga bisa nah bentuknya seperti ini gilingan seperti ini mesin penggeraknya ini mereknya Diko HP D6,5 HP nah ini mau saya ganti olinya untuk mengganti olinya sangat mudah teman-teman bisa lihat ini disini ada ini baut pilih kunci 12 disini kita buka untuk mengeluarkan oli yang ada di dalam mesin ini kita akan menggantinya oke langsung saja kita ganti persiapkan wadahnya ini untuk wadah oli bekas olinya dan kunci 12 kunci 12 untuk membuka baut ini kita keluarkan olinya dari mesin ini kita tunggu sampai benar-benar habis ya benar-benar kering ini oli yang ada di dalam dan sini nanti kita semprot oke teman-teman disini video saya percepat supaya tidak kepanjangan nah pastikan oli keluar semua sampai habis seperti ini ya ini sudah tidak pernah tes lagi udah keluar semua dan oh ya tadi ini sudah saya semprot pakai angin kompresor biar keluar semua tapi nggak saya videoin maaf tadi kelupaan ini sudah saya semprot sekarang kita tutup lagi kita kencangkan bautnya sampai benar-benar kencang nah untuk cara pengisian olinya kita akan mengisi oli yang baru saya memakai oli ini untuk cara pengisiannya teman-teman bisa lihat ini disini ada ini apa ini apa ini namanya ini buat masukin olinya kita buka pakai tang seperti ini terus kita puntir nah ini mengganggu keluar bentar nah kita lepas ini kita masukin oli yang baru lewat sini ya 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 maaf karena saya tidak ada corong untuk masukkan ini jadi saya pakai daun aja untuk masukin ya ini ya ya kita masukkan olinya maaf saya tidak ada torong jadi saya pakai daun ini pakai daun aja ya 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 seperti ini kita masukkan ke sini tidak naa ya 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 selamat menikmati